Jumpa lagi bersama saya Fari Advan Tutorial Channel Kali ini saya akan membuat video tutorial Cara pemasangan tape mobil ke pre-e mobil dan ke power mobil Bagaimana cara pemasangannya? Mari simak video tutorial saya berikut ini Langkah pertama Kita pasang dahulu kabel-kabel RCA Kabel RCA dari Tape mobil bagian auxiliary output Kita masukkan atau kita hubungkan ke Bagian input Dari Pre-e mobil Bagian input ada dua bagian Auxiliary dan main Kita hubungkan ke salah satu bagian saja Saya hubungkan ke bagian main Output dari Tape mobil Saya hubungkan ke bagian input Dari Pre-e mobil Kemudian Output Untuk subwoofer Dari pre-e mobil Bagian ini Kita hubungkan ke input Power mobil Di bagian rear Ini adalah input bagian rear Ini adalah input bagian rear Kita hubungkan ke Output pre-e mobil Bagian subwoofer Kita hubungkan Kita hubungkan Kemudian Output pre-e mobil Di bagian front Kita hubungkan ke input Power mobil Bagian front Saya ulangi Output pre-e mobil Bagian front Kita hubungkan ke input Power mobil Bagian front Ini adalah input Bagian front Power mobil Kita hubungkan Pemasangan Kabel RCA Atau kabel auxiliary Sudah selesai Sekarang kita pasang Kabel-kabel pengapian Ini adalah kabel-kabel pengapian Untuk Tep mobil Dan ini Kabel pengapian Untuk Pemasangan Pemasangan Langkah pertama Bagian kabel kuning Dari Yang keluar dari Tep mobil Kita hubungkan ke Bagian Terminal B positif Dari Pemobil Juga Kita hubungkan lagi Ke Bagian B positif Dari Power mobil Pemobil sebentar ada kabel yang sangkut bagian dari kabel kuning tep mobil kita hubungkan ke terminal remote dari power mobil dan terminal remote dari pre-emobil seperti ini ini adalah terminal remote maksud saya kabel kuning dari tep mobil kita hubungkan ke terminal B positif bukan terminal remote tapi terminal B positif dari pre-emobil juga terminal B positif dari power mobil saya sudah membuat kabel dengan warna yang sama agar anda tidak bingung cara memasangnya jadi terminal B positif pre-emobil dan terminal B positif pre-emobil kita hubungkan ke kabel kuning tep mobil kita satukan lalu kabel kuning tersebut ketiga kabel kabel kuning tersebut kita hubungkan ke positif baterai positif baterai saya adalah kabel berwarna hijau saya hubungkan Hai ketiga ketiga terminal dari B positif power mobil B positif premium pre-emobil dan kabel kuning tep mobil kita isolasi sebentar selanjutnya kita ambil sebuah saklar kita hubungkan satu satu terminal saklar ke bagian kabel merah ke bagian kabel merah tab mobil dan satu satu ujung ujung saklar yang lain atau satu ujung kabel saklar yang lain kita hubungkan ke positif baterai dimana positif baterai tadi kita adalah kabel berwarna hijau jadi kita hubungkan kembali ke salah satu kabel kabel saklar ini ke positif baterai ada pun fungsi dari saklar ini sama fungsinya dengan apabila kita memasang di mobil kita putar kunci kontak pada posisi ACC ketika kunci kontak diputar pada posisi ACC maka kita akan mendapatkan api ACC ok api ACC api ACC itulah yang kita hubungkan ke kabel berwarna merah tab mobil karena kita tidak memasang di mobil kita ganti stop kontak maksud saya kunci kontak mobil dengan saklar fungsinya sama ini adalah sebagai api ACC ketika kunci kontak diputar ke posisi ACC jadi fungsi saklar ini sama dengan kunci kontak selanjutnya kabel berwarna biru dari tab mobil kita hubungkan ke remote atau terminal remote dari power mobil dan juga terminal remote dari pria mobil seperti ini ini adalah remote dan ini adalah terminal remote kita akan menghubungkan terminal remote ini ke kabel berwarna biru dari tab mobil kita hubungkan terminal remote saya sudah memasang terminal remote pria mobil dengan kabel berwarna merah dan kabel terminal remote remote power mobil dengan kabel berwarna merah juga kita satukan kita hubungkan ke kabel berwarna biru dari tab mobil selanjutnya kabel ground dari terminal power mobil dan kabel ground dari terminal dari terminal terima mobil kita hubungkan ke kabel berwarna hitam dari tab mobil kita satukan kabel ground kita satukan kabel ground sudah menggunakan kabel berwarna sama yaitu berwarna hitam agar anda tidak bingung cara pemasangannya lalu lalu kabel ground ini kita hubungkan ke negative baterai saya memiliki negative baterai dengan kabel berwarna hitam garis putih jadi ground dari power mobil dari pria mobil dan dari tab mobil kita hubungkan ke negative baterai kabel kabel pengapian atau kabel power sudah selesai sekarang kita koneksikan kabel pengapian atau kabel power sudah selesai kabel kabel speaker ini adalah kabel untuk subwoofer saya saya koneksikan ke terminal Rack Dari power mobil Karena saya Memasang Subwoofer dengan sistem seri Saya akan menghubungkan Ke terminal power Dengan sistem bridge Saya menggunakan Subwoofer double coil Pemasangan terminal Positif negatif Tidak boleh terbalik Kemudian Kita pasang Vokal Atau speaker vokalnya Speaker vokal kita hubungkan Ke bagian Front Atau FL Front left Front kiri Dan front kanan Yang di atas Adalah terminal Untuk front Left Atau front kiri Dan yang di bawah ini Adalah untuk Front Right Atau front kanan Bagian front ini Kita hubungkan ke Vokal speaker Maksud saya Kabel speaker vokal Pemasangan terminal Tidak boleh terbalik Saya menggunakan Dua buah vokal Jadi Saya pasang Vokal yang kedua Ke bagian front Kanan Atau front right Perhatikan Terminalnya Jangan salah Memasang positif Negatifnya Selesai Ini adalah FR Terminal FR Yang sebelah sini Ini Positif Ini negatif Ini negatif Yang ini adalah FL Front left Ini negatif Ini positif Sekarang kita Coba Kita tes Hasil pemasangan Kita Kita hidupkan Dahulu Saklarnya Sekarang kita tep mobil sudah hidup karena kita belum menghidupkan tep mobil maka preamp belum hidup kita hidupkan maka preamp sudah hidup sekarang kita tes suaranya kita dapat mengatur kualitas suara dengan menggunakan preamp ini ini adalah suara high, middle high, middle low dan subwoofer pemasangannya sudah selesai demikian cara pemasangan tep mobil ke preamp mobil dan ke power mobil kiranya video ini dapat membantu teman-teman yang ingin belajar memasang audio mobil atau yang ingin memasang audio mobil di mobil anda sendiri terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe channel kami kita jumpa lagi di video kami yang berikutnya sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati